Kita beralih ke informasi lain pemirsa diduga gara-gara dituduh menemukan handphone di jalan tiga orang warga mengalami luka baco serius akibat diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan membabi buta, melimparin dan merusak rumah korban hingga saatnya korban diseret akibat seorang anak trauma ketakutan video yang sempat viral hebohkan warga. Aksi brutal sekelompok orang tak dikenal menyerang rumah korban Julianus Dohare di jalan perjuangan Desa Amplas, Kecamatan Percutsetuan Deli Serdang direkam keluarga korban saat peristiwa terjadi 21 Januari 2022. Sekelompok orang memaksa korban keluar dengan cara merusak rumah korban hingga mengakibatkan istri dan anak korban ketakutan. Belum diketahui pasti aksi main hakim oleh sekelompok orang diduga korban dituduh menemukan handphone di jalan. Akhir video, korban yang ketakutan demi melindungi anaknya akhirnya keluar rumah menemui sekelompok orang. Namun korban dianiaya. Tiga korban yang diketahui bernama Julianus Dohare, Sadarman Dohare, dan Martinus Mendrova mengalami luka bacok dan masih kritis. Korban Julianus Dohare langsung mendatangi Polrestabes untuk pertanyakan penanganan kasus. Hingga saat ini, Satreskrim Polrestabes Medan belum menangkap pelaku. Ini mempertanyakan laporan kami kemarin, Pak, tentang penganyayaan dan percobaan pembunuhan terhadap diri saya dan keluarga saya. Yang sempat viral ya? Yang sempat viral, Pak. Itu kemana sih di koronologi sih ya? Orang di sana, Pak, menuduh saya menemukan handphone yang jatuh di jalan. Dan menghancurkan rumah saya, memortof, membakar. Dan menyerek kami keluar dari rumah. Dan setelah kami diseret, kami di sekitar 300 meter, kami dihujani menggunakan samurai. Dan senjata tajam dan benda tumpul. Berapa orang korbannya? Tiga orang, Pak. Tiga orang, ya? Saya, abang saya, dan kekunakan. Namun korban malah dilapor balik oleh seorang warga Kepalsek Percut Setuan dengan kasus penganyayaan. Pada akhirnya, kasus ini kasus saling lapor. Dari Medan, Adipala Paharahab, AINews, melaporkan.